Tim Nas Voli U20 berhasil meraih kemenangan di babak 8 besar kejuaraan Voli AVC Under 20 saat menghadapi India pada Sabtu kemarin. Ya, dengan hasil ini Indonesia dipastikan lolos ke semifinal sekaligus meraih tiket Piala Dunia Voli U21. Bertanding di Jawa Post Arena, Surabaya Jawa Timur, jual beli serangan terjadi di babak pertama. Di awal game, Garuda Muda memainkan tempo cepat. Jelang technical timeout 4 poin beruntun disetek oleh tim Merah Putih. Meski begitu, India mampu memberikan perlawanan sengit. Momentum kebangkitan Indonesia terjadi saat unggul 2016. Indonesia pun menang set pertama dengan skor 25-20. Duel sengit berlanjut ke set kedua. Di detik-detik terakhir set kedua, India mampu mengejar ketertinggalan. Beruntung tim besutan Lee Kyu Jiang ini mampu mengunci kemenangan 25-23. Tertinggal dua set, India bermain agresif. Serangan Dauda CS belum mampu mengoyak pertahanan India. Penghujung set ketiga, India berhasil mencuri satu set dengan skor 16-25. Modal menang dua set, perjuangan Garuda Muda berbuah manis di set keempat. Rally panjang dan efektivitas set-up serangan membuat Indonesia unggul jauh. Poin demi poin didapat hingga akhirnya mempertegas kemenangan atas India 25-18 di set keempat. Hasil ini memastikan Indonesia lolos ke semifinal bersama Jepang. Laga Indonesia dan Jepang akan terjadi pada minggu malam nanti. Hasil ini juga memastikan Indonesia mendapatkan tiket ke Piala Dunia Under-21. Terima kasih telah menonton!